Halo sobat serbaguna dimanapun berada Jika sobatku menyukai tanaman yang serbaguna dan banyak manfaatnya dan tumbuh di sekitar kita Ada baiknya sobatku menyimak video ini Kan lebih baik jika sobatku mengetuk layar video lalu klik logo CC atau subtitel otomatis berbahasa Indonesia Agar anda mendapatkan teks yang jelas dari artikel ini Bagi yang baru hadir menemukan channel ini jangan lupa klik logo subscribe karena video ini akan dibuat berkelanjutan Dan bagi yang sudah subscribe silahkan klik logo like-nya Terima kasih Sobatku pasti pernah melihat tumbuhan ini Daun Saga Iya betul ini namanya Saga Rambat atau dalam bahasa latin Abrus Precatorius dari famili Fabaceae Pohon Saga Rambat lebih banyak dipergunakan daunnya Di beberapa kalangan daunnya dimanfaatkan untuk meredakan batuk Beberapa tangkai daun segar direndam dalam air mendidih setelah dingin airnya disaring dan diminum Untuk memberikan rasa bisa ditambah gula aren secukupnya Abrus Precatorius atau Saga Rambat merupakan tumbuhan obat antisariawan yang populer Tumbuhan merambat ini Yang berbiji jingga kemerahan Juga biasa disebut sebagai Saga karena daun dan bijinya nyaris serupa Tetapi sebenarnya mereka sangatlah berbeda dari postur dan sifat pohonnya Sehingga kadang-kadang rancu antara Saga Rambat dengan Saga Pohon atau Adenantera Pavonina Semoga penjelasan ini nantinya bisa membuat kita menjadi lebih faham perbedaan keduanya Perhatikan gambar di kanan adalah pohon Saga Rambat dan di sebelah kiri adalah pohon Saga Dan ini adalah biji Saga Rambat di kanan berwarna merah dengan titik hitam berbentuk bulat panjang Seukuran biji kacang hijau Dan di sebelah kiri biji Saga Pohon berwarna merah polos dengan bentuk gepeng melebar Setelah ini baru akan kita bahas soal pohon Saga alias Adenantera Pavonina Sekarang kita bahas dulu Saga Rambat alias Abrus Precatorius Daun Saga Rambat diketahui memiliki kandungan senyawa flavonoid, antioksidan, triterpeneglicosides, abrin, dan alkaloids Selain itu, daun Saga juga mengandung protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B6, vitamin C, saponin, tanin, glisirizin, flisirizinat, poligaakturomik acid, dan pentosan Daun Saga Rambat dipercaya mampu menangkal radikal bebas dalam tubuh yang biasanya menyebabkan penyakit kanker dan diabetes Hal ini karena daun Saga memiliki kandungan flavonoid dan polifenol yang berguna sebagai antioksidan di dalam tubuh Karena kandungan yang terdapat dalam Saga maka seringkali diyakini daun ini mampu mengatasi beberapa gangguan kesehatan di antaranya 1. Mencegah diabetes dan kanker Daun Saga diketahui memiliki manfaat yang baik untuk tubuh Daun Saga dipercaya mampu menangkal radikal bebas dalam tubuh yang biasanya menyebabkan penyakit kanker dan diabetes Hal ini karena daun Saga memiliki kandungan flavonoid dan polifenol yang berguna sebagai antioksidan di dalam tubuh Untuk pengolahan dari daun Saga ini kebanyakan direbus dan diminum airnya Bila Anda menggunakan daun Saga sebagai obat tradisional, harap tetap berhati-hati Konsultasilah dengan dokter atau tenaga medis jika Anda ingin menggunakan daun Saga sebagai pengobatan alternatif 2. Mengatasi malaria Malaria adalah penyakit yang disebabkan karena paparan parasit plasmodium dari gigitan nyamuk anovele Ekstrak daun Saga yang diolah dengan air panas bisa menjadi alternatif dalam perawatan malaria Daun Saga di Kamboja dan Nigeria digunakan sebagai pengobatan tradisional dalam membantu mengatasi malaria Namun, sebaiknya Anda mengikuti perawatan medis dari dokter karena malaria adalah penyakit yang mengancam jiwa dan harus ditangani dengan serius 3. Membantu mengatasi flu Manfaat selanjutnya dari daun Saga mampu membantu mengatasi flu Flu adalah penyakit yang paling sering terjadi pada kebanyakan orang karena kekebalan tubuh yang menurun Flu disebabkan oleh virus akut yang menyerang hidung, tenggorokan, dan paru-paru Meminum ekstrak daun Saga dipercaya bisa mengatasi flu 4. Meringankan batuk Mengonsumsi ekstrak daun Saga dapat dijadikan sebagai obat batuk dan peredah suara serap Daun Saga memiliki rasa yang pahit manis segar sehingga menimbulkan rasa nyaman di tenggorokan sehingga dapat meredakan gejala-gejala tersebut Daun Saga untuk batuk didapat dari sifat antitusifnya Antitusif adalah obat yang menekan batuk dengan bekerja menghambat daerah koordinasi untuk batuk yang terletak di batang otak, mengubah lengkung refleks batuk 5. Atasi sariawan Anfaat daun Saga yang tak kalah populer adalah mengatasi sariawan Daun Saga memiliki beberapa kandungan bahan aktif abrus lakton, asam abrus genat, dan turunan metilnya Anda bisa mengunyahnya selama beberapa detik untuk mengeringkan sariawan Anda juga bisa membuat obat kumur alami dengan air rebusan daun Saga 6. Menyembuhkan diare Daun Saga dikenal sebagai satu di antara bahan dalam pengobatan tradisional Air rebusan daun Saga dipercaya dapat menyembuhkan peradangan pada saluran kemih dengan skala sedang, meredakan diare, dan menyembuhkan masalah pada saluran pencernaan lainnya 7. Antioksidan dan antibakteri yang ada di dalam daun Saga dinilai membantu mengatasi diare 8. Menghalau penuaan dini Sebuah penelitian dari University of Vienna menyatakan bahwa daun Saga memiliki kadar kandungan antioksidan yang tinggi Mengonsumsi air rebusan daun Saga bisa mengatasi penuaan dini Selain itu, membuat masker untuk wajah dari daun Saga membuat kulit menjadi lebih kencang 9. Tingkatkan nafsu makan Daun Saga memiliki kandungan vitamin B yang cukup tinggi Vitamin B yang ada di dalam daun Saga berfungsi membantu menambah nafsu makan Anda juga bisa mengandalkan manfaat daun Saga untuk meningkatkan nafsu makan pada anak dan mencukupi kebutuhan gizi anak 10. Meredakan panas dalam Nah, sekarang baru kita bicarakan Saga yang satunya lagi Saga Adenantera pavonina Saga pohon, Adenantera pavonina, adalah pohon yang buahnya menyerupai petai, atau pete, begitulah gampangnya, tipe polong, dengan bijinya kecil berwarna merah Tuhan ini berasal dari Asia Selatan namun sekarang telah tersebar pantropis Saga pohon, umumnya dipakai sebagai pohon penedu di jalan-jalan besar Tumbuhan ini juga mudah ditemui di pantai Daunnya menyirip ganda, seperti kebanyakan anggota suku polong-polongan lainnya Bijinya mengandung asam lemak sehingga dapat menjadi sumber energi alternatif, biodiesel Kayunya keras sehingga banyak dipakai sebagai bahan bangunan serta mebel Nah, sekarang udah jelaskan bedanya Saga Rambat dan Pohon Saga Moga sobatku selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan